Bilitan Palestina, Hamas mengaku geram atas aksi yang dilakukan pasukan Israel dengan menyerbu masjid hingga membakar Al-Quran di Utara Gaza. Lantas, Hamas mendesak organisasi Arab dan Muslim sedunia untuk bertindak mengecam Israel. Sebelumnya, aksi tentara Israel terlihat dari video kamera yang didapatkan Al-Jazeera, yakni sekelompok tentara itu melecehkan kitab suci umat Muslim di Masjid Bani Saleh, Utara Gaza. Tampak tentara Israel menyobek-nyobek hingga membakar Al-Quran, diketahui pasukan tentara Israel sempat mengebom Masjid Agung Khan Yunis di Gaza. Terkini, pemerintah Gaza melaporkan pasukan Israel telah menghancurkan 610 masjid dan 3 gereja dalam kurun 10 bulan terakhir di Gaza. Pembakaran Quran serta pelecehan dan penghancuran masjid menegaskan sifat ekstremis entitas ini serta tentara jahat mereka yang penuh kebencian dan perilaku fasis terhadap identitas dan kesakralan bangsa kami. Demikian pernyataan Hamas. Sabtu 24 Agustus 2024 Filty 4 Agustus 2024 Intro 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 Terima kasih.